Tak bisa lewat di jalan sendiri, akibat ulah tetangga gak tau malu yang ngaku-ngaku tanah dia. Baru-baru ini viral video satu keluarga cek cok dengan tetangganya. Gara-gara tetangganya itu tiba-tiba mengaku yang punya tanah jalan menuju ke rumah satu keluarga tersebut. Padahal tanah jalan tersebut dari dulu sudah dibeli dan dihibahkan oleh pemilik tanah asli sejak tahun 70-an. Pada saat pembelian tanah rumah mereka. Namun, tiba-tiba tetangga itu malah ngaku-ngaku kalau tanah jalan tersebut adalah miliknya. Betul, ada hukum. Nah, jadi justru itu kalau ini udah diangkat kayak begini. Ini saya akan ke kantor polisi. Karena kemarin saya sudah ke kantor polisi, Anda sudah laporkan. Sudah diselesaikan. Kata apa nama, Harda. Bang, kesini nanti tanggal sekian katanya. Gitu loh. Iya. Ya, jadi masalah. Ini Pak Deni, apalah artinya tanah ini? Enggak ada artinya. Tetangga harus selalu baik Pak Deni. Jadi kalau kita punya masalah, sebenarnya permasalahan dikibah ini kan antara Pak Deni dengan Ibu Mamak kami ini sebetulnya dengan kami lah. Hanya masalah yang gimana ya? Kami beli dari Pak Maherat. Eh bukan beli. Dikasih Pak Maherat. Saya bingung, ngerti gak? Saya ngeliat suratnya itu dah. Pak Pak kami tahu dulu Pak Pak. Gitu loh. Itu Pak Pak salah. Buatnya Bapak konfersasi Pak Ginta. Saya sudah bicara sama Bapak dulu, Pak. Termasuk sama Robert kalau ronda-ronda lah Pak. Karena saya ST-nya. Dan dibuat di jalan, di sana. Itu dibuat. Karena jalan itu, sosok-sok hebat di orang ditarik lagi. Kena seolah-olah. Akhirnya apa? Udah ada jalan sama orang itu. Dan ini juga sudah saya tanya sama Maherat. Apa kata Maherat? Saya tidak jual jalan Deni. Saya jual lahan. Gitu loh. Nah nanti akan saya tanya suratnya. Kena duluan yang bikin rumah. Emang ini gak dijual? Ya. Ya nanti kita selesaikan di ini. Gak, gak apa-apa. Kita selesaikan aja. Kita selesaikan aja. Nanti gak? Karena kita berdebat juga percuma. Karena masih-masih mempertahankan. Ya gak apa-apa. Gak jadi masalah. Kalau saya ini gak pernah mundur. Nanti gak? Nanti gak? Saya cuma sendiri. Tapi anak buah-buah banyak. Harp-pulis itu saya satu grup sama Harp-pulis. Saya ketua grup. Saya yang bertetangga ini perlu. Gitu gak? 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 Baru gak jadi ia tembok. Saya maunya cepat selesai aja. Iya. Betul pak. Sekarang hubungan diangkat. Jangan diangkat semua. Gitu gak? Saya kasih tau. Ini saya akan ke kantor polisi dulu. Gitu gak? Saya mandi dulu. Iya, iya, iya. Gitu gak? Gitu gak? Gitu gak? Motor lewat aja pak. Saya gak ngerti. Tentang motor, tentang apa yang penting selesai beli. Kamu beli saja. Jadi gak ada persoalan. Gitu gak? Gitu gak? Gitu gak? Pak, kerumah. Tinggi tembusnya ini mana? Ada kan tempat-tempat. Ini, gang ini sudah dibeli sama orang tua saya. Tapi diklaim sama orang, ini miliknya dan mau ditembok. Ditembok, ini materialnya yang mau ditembok. Ditembok oleh yang mengaku menjadi miliknya. Jadi, ini mau ditembok dengan beton ini. Sudah disiapkan. Sebagai warga, kami sudah menaati bagaimana cara membeli tanah. Dan ini adalah tanah yang dijanjikan, jalan yang dijanjikan oleh pemilik tanah pada saat membeli lahan. Dan ini adalah tanah orang tua saya. Ini tanah dijanjikan. Kemudian oleh seseorang jalan menuju rumah ruang tua saya ini dibeli kembali. Dengan surat di atas segel. Dan ini mau ditembok, ini pagar ini mau ditembok oleh yang mengaku pemilik jalan gang ke rumah orang tua saya. Menurut keterangan, satu keluarga ini sudah melaporkan kejadian itu ke RT di sana. Namun RT-nya tak mau ikut campur. Alhasil, satu keluarga ini pun susah untuk keluar masuk menuju rumah mereka. Akibat adanya bahan pembuatan tembok yang sengaja diletakkan menutupi jalan sama tetangganya itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!